Prabu Angling Dharma Prabu Angling Dharma, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan tokoh seorang raja yang satu ini. Dengan kesaktian Sakti Mandraguna yang ia miliki mampu mengalahkan berbagai musuh yang dihadapinya. Tokoh Sakti Mandraguna ini sangat populer di layar film pada era sekitar tahun 90-an. Tapi benarkah sosok Angling Dharma ini sosok nyata di dalam sejarah, atau hanya sebuah cerita fiksi? Untuk mengetahui kebenaran tentang sosok Angling Dharma, silakan simak pembahasan kali ini sampai selesai. Namun sebelumnya silakan berkontribusi membantu perkembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya terlebih dahulu. Legenda berkisah Prabu Angling Dharma dilahirkan oleh Pramesti, Putri Jayabaya. Sementara Jayabaya merupakan Putra Gendrayana, Cucu Yudayana dan Cicit Parikesit. Silsilahnya jika ditarik sampai ke tokoh Mahabharata, yaitu Abhimanyu, Ayah Parikesit dan Arjuna, Kakek Parikesit. Dia bertahta di Kerajaan Malawapati. Bagi banyak orang, kisah Angling Dharma bukan legenda. Beberapa daerah, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, percaya tokoh itu pernah hidup di masa lalu. Misalnya, di daerah Pati, Jawa Tengah, terdapat makam yang diyakini tempat peristirahatan Angling Dharma. Letaknya di desa Melawat, kecamatan Sukolilo. Nama Melawat mirip Malawapati, Kerajaan Angling Dharma. Dua kilometer dari sana, di desa Kedung Winong, kecamatan Sukolilo, diyakini terdapat makam Pati Batik Madrim, tokoh dalam kisah Angling Dharma. Tidak hanya di daerah Pati, di Bojonegoro juga terdapat situs melawatan di desa Watangarek Kalatidu, yang dipercaya sebagai petilasan Angling Dharma. Lebih dari itu, Angling Dharma sempat diwacanakan menjadi ikon kota Bojonegoro. Sampai-sampai tulisan di Gapura Perbatasan berbunyi, Selamat datang di bumi Angling Dharma. Dwi Chahyono, arkeolog dan pengajar sejarah Universitas Negeri Malang menjelaskan, sebelum berkembang kisahnya di berbagai daerah, Angling Dharma muncul lebih dulu dalam sastra lisan pada masa Hindu-Buddha. Yang menarik kemudian muncul klaim setting area untuk daerah-daerah tertentu. Dalam kisah yang kini dikenal luas, misalnya ada yang disebut Negara Boja atau Bojanagara, yang kemudian dianggap sebagai toponini daerah yang kini dikenal dengan Bojonegoro. Penyebutan toko Jayabaya di kisah itu mengingatkan pada Sangma Panji Jayabaya, penguasa kadiri yang memerintah pada tahun 1135 sampai tahun 1157 Masehi. Dia naik tahta menggantikan Bameswara. Tak banyak keterangan soal asal-usulnya. Selama memerintah 22 tahun, baru tiga prasasti yang sampai pada hari ini. Kabarnya, dia menjadi raja setelah merebut hak naik tahta dari kakaknya yang putra mahkota. Pertanyaannya, apakah Angling Dharma toko sejarah? Apakah dia berhubungan dengan sejarah Kadiri, khususnya Jayabaya? Dwi Chahyono, arkeolog dan pengajar sejarah Universitas Negeri Malang menjelaskan, bahwa kemungkinan tradisi lisan kisah Angling Dharma sudah ada sejak sebelum Majapahit. Versi tertulis berjudul Ari Dharma dan adaptasi ke dalam relief Candi Baru muncul pada era Majapahit. Namun tidak semua karya sastra mengabadikan peristiwa historis. Penokohannya juga tak mesti selalu ada dalam dunia nyata. Sastra jenis kidung yang berkisah tentang tokoh historis, misalnya kidung Ranggalawe dan kidung Sorandaka. Dalam pengisahannya itu juga ada bias. Ada tambahan pengurangan, bias dari fakta untuk dramatika. Apalagi hingga kini dikenal banyak versi naskah tentang Angling Dharma. Menurut Lydia Kiven, dalam menelusuri figur bertopi dalam relief Candi Zaman Majapahit, Angling Dharma sekarang adalah versi bahasa Jawa modern dari kidung bahasa Jawa pertengahan berjudul Aji Dharma. Kisah yang kemudian berkembang itu, tidak lagi bisa dikorelasikan dengan kisah yang terpahat dalam relief Candi. Dwi Chahyono, arkeolog dan pengajar sejarah Universitas Negeri Malang, meyakini Angling Dharma hanyalah tokoh rekaan. Namun meski tokohnya fiktif, nama tempat, geografis ekologis, jenis tanaman, sungai, dan laut, tetap mencerninkan kondisi nyata pada masa itu. Ia juga sah dianggap sebagai gambaran sosial, dan budaya ketika sastra itu ditulis. Itulah kenapa sastra tetap bisa dijadikan sumber. Tidak untuk memfaktualkan tokoh fiktif. Tokoh bisa rekaan, namun kisahnya bisa saja memang kisah faktual. Jika karya fiksi itu kini dianggap seolah faktual, itu wajar. Pasalnya, dia begitu memasyarakat, itulah mengapa kemudian ada pelokalan, atau pengkaitan kisah dengan wilayah tertentu. Bahkan ada kadang-kadang yang mengatakan, tradisi lisan asal-usul daerah itu tergambar di Angling Dharma. Jika kemudian dihubungkan dengan Jayabaya, ini merupakan penjelasan yang ditambahkan kemudian. Karena dalam tradisi sebelumnya, Angling Dharma tidak dikenal asal-usulnya. Di kisah ini tidak disebut anak siapa, dari raja mana, baru kemudian pada perkembangan selanjutnya dikaitkan dengan Jayabaya. Begitu juga soal keberadaan kerajaan Malawapati. Tanpa ada bukti yang jelas, kerajaan itu pun bisa jadi hanya rekaan. Kalaupun ada tempat yang mirip namanya, kemungkinan hanya meminjam dari kisah Angling Dharma yang sudah begitu dikenal. Bisa saja kisahnya terkenal dulu, baru kemudian desa-desa itu meminjam nama-nama dalam sastra yang sudah terkenal, kata Dwi Chahyono. Dwi Chahyono, arkeolog dan pengajar sejarah Universitas Negeri Malang ini mengatakan, kisah Angling Dharma hingga bisa diminati seperti sekarang ini karena keragaman tokohnya. Terutama karena berkaitan dengan cerita binatang. Buktinya, kisah tantrik atau cerita hewan banyak dijumpai sebagai relief dinding candi karena memang disukai pada masanya. Pesan yang terkandung dalam cerita Angling Dharma juga dalam, tentang kesetiaan dan Dharma. Biasanya yang setia itu istri, tapi ini tidak, yaitu laki-laki yang setia pada istri. Dia ingin ikut mati ketika istrinya mati. Setelah istrinya meninggal, dia bahkan hanya akan mencari wanita yang mirip dengan almarhum istrinya, Satyawati. Dari segi bahasa, Ari, artinya adik. Jika diambil dari judul awalnya, Ari Dharma. Ari seperti sebutan suami kepada istrinya. Kebiasaan ini dibuktikan oleh keterangan di Prasasti Muncang, dari masa Empu Sindok pada 866 Saka atau 944 Masehi. Disebutkan istri yang merupakan putri dari raja sebelumnya, Wawa, disebut Ari Parameswari, Diyah Kepi. Ada kata Ari di sana. Ini sebutan Empu Sindok untuk istrinya, Diyah Kepi. Adapun Dharma artinya ajaran. Dengan demikian, toko ini tengah memberikan tuntunan mengenai Dharma suami kepada istri, termasuk kesetiaan seorang suami kepada pasangannya. Nampaknya kisah tuntunan, toko ini bukan nama diri. Ini nama sebutan, toko kisah yang memberikan tuntunan, kesetiaan suami. Di luar itu, kisah ini terbukti mampu melintasi zaman. Ceritanya tak syarat dengan bahasa-bahasa agama, tapi lebih kepada hubungan sosial manusia. Ketika Islam berkembang pun, cerita ini tetap diminati. Bahkan bentuknya tak lagi literar dan visual, tapi seni pertunjukan. Di era modern ini, kisah Angling Dharma ini sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, bahwa tokonya memang sangat disukai dari berbagai kalangan. Selain seorang raja yang sakti mandraguna, juga seorang raja yang sangat bijaksana. Lalu menurut kalian bagaimana dengan toko yang satu ini? Apakah memang kisah di dalam sejarah yang nyata, atau hanya sebagai cerita fiksi?